Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel oke jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial juga cara membersihkan jamur yang ada di kaca mobil ya baik itu kaca depan, samping ataupun belakang jadi disini saya nyarinya bahannya yang aman dan yang mudah disini saya menggunakan odol ya ini yang merek pepsoden terus disini sunlight terus disini ada spon jadi ini mobilnya tadi udah sempat saya bersihkan ya saya cuci di bagian kaca tapi tetap juga jamurnya gak mau dihilang jadi ini sengaja saya taruh mobilnya agak di bawah agar teman-teman bisa lihat nih jadi kalau bagian sisi sini karena dia udah kena dari blade weeper ini kena gosok jadi jamurnya bakalan bersih terus tapi bagian sisi samping ini udah saya semprot tadi pakai air udah digosok tapi tetap gak mau ini bagian sisi bawah terus yang sisi-sisi samping yang gak kena teman-teman bisa lihat itu nah kebetulan saya taruh mobil di bawah terik matahari jadi kelihatannya lebih jelas ya nih tuh jamurnya gak mau hilang nah disini saya bikin tutorialnya pakai produk atau pakai bahan yang mudah dan yang aman karena ada juga sebagian pakai produk merk lain cuma setelah berapa lama itu dipakai di kaca depan itu kayak warnanya itu kadang apa mengganggu penglihatan kayak ada warna-warnanya gitulah efek dari nah teman-teman bisa lihat nah jadi itu sama bagian sisi samping juga kayak gitu bagian sisi depannya itu cuma kalau kita lihat dari dalam itu paling gak enak kelihatannya ya apalagi kalau setelah cuci mobil kering kayak gini nah jamurnya-jamurnya sangat-sangat banyak betul nanti bakalan kita basahi dulu basahi setelah dibasahi nanti kita olesi pakai odol yang mau digosok terus nanti kita gosok pakai ini dulu setelah digosok cuma kita harus perhatikan juga saat gosok jangan terlalu kuat nekannya ya karena kalau kuat nekannya nanti takutnya di kacanya bakalan gores-gores makanya pelan-pelan aja setelah kita gosok pakai ini dulu jangan kita cuci setelah itu baru kita kasih sunlight kita gosok lagi pakai sunlightnya biar lebih maksimal apalagi yang di pinggir-pinggir ya oke jadi langsung aja kita praktekkan selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati oke jadi setelah merata sekarang kita gosok menggunakan sponnya ini kita basahkan sponnya sedikit itu kita gosok jangan terlalu kencang agar kacanya nanti tidak terlalu gores ya oke jadi setelah ini nanti langsung kita kasih sunlight ya sunlightnya kita tuang aja di sponnya ini oke nanti sedikit kita kasih air ini sunlight sedikit kita kasih air kita basahkan setelah itu kita gosokkan pakai sunlight oke jadi sekarang setelah rasanya merata sekarang kita citi ya kita hilangkan keringkan oke jadi setelah kita cuci sekarang kita keringkan menggunakan salibu 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 oke jadi ini hasilnya setelah tadi dicuci dikeringkan ya ini nah memang yang bagian bawah masih kelihatan sedikit ini di pojokan ya jadi kalau apapunnya jamurnya sudah membandel sudah ketebalan memang tidak bisa kalau kita menggunakan odol ini sekaligus ya jadi harus berulang nah itu kelihatan yang berubah nah terus yang ini bagian sisi atasnya yang tadi banyak sudah berkurang nah ini ada sisa bagian pojokan yang kurang nah ini nah ini mana ya kelihatan gak nah ini bagian pojokan yang kurang kena sama gosokan tadi terus bagian sini ya ini bagian sisi tengah masih ada sedikit jadi kalau yang kayak gini ini memang tidak bisa sekaligus ya jadi harus kita ulang nah ini ada perbandingan di sisi tengah tuh teman-teman bisa lihat ini nah ini yang tadi tidak kurang lah kurang dibanding sama sini yang sering kita lakukan gosokan nih jamun yang tadi memang kalau untuk yang jamurnya sudah membandel sudah lama tebal jadi memang gak bisa sekaligus dan itu kita gosoknya mungkin bisa tapi agak lama kalau udah agak gering langsung kita kasih sponnya air ya tuh kelihatan kan nah kalau untuk yang bagian sisi sininya dia sudah bersih yang sisa yang bagian sini yang bagian sisi ujung tadi nah oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share kalau memang video ini membantu dan bermanfaat oke sekian terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati